guys aku udah melewati custom atau apa imigrasi imigrasi nah sekarang aku udah ada di Malaysia selamat pagi guys balik lagi di channelnya JJJTL Adventure masih di edisinya liburan Singapur cuman sekarang kita lagi mau check out dan sebentar lagi kita akan pindah ke Kuala Lumpur Malaysia selamat pagi JJJTL kita udah jalan-jalan ke Merlion ya ke Universal Studios terus kita udah keliling-keliling juga di Singapur menggunakan MRT dan jalan kaki yang hasilnya kakinya gempor banget gitu guys sebentar lagi kita akan turun check out dan kita akan menggunakan bus menuju ke KL atau ke Malaysia seperti apa perjalanannya mungkin bisa jadi panduan buat teman-teman kalau pengen berlibur ke Singapur kemudian ke Malaysia menggunakan jalur darat oke sebentar lagi kita akan ke tempat temuk di depan pintu MRT lavender B jadi gua dijemput sama bis untuk menuju ke KL sekarang kita lagi nunggu kita tepatnya di lavender MRT depannya pintu B jadi kita dijemput sama bis menuju ke Kuala Lumpur dan kita akan kemudian sarapan nanti di bis gitu ya sama bayat mana beli apa ini pas 1,3 habisnya ngabisin koin habis dah nggak ada satupun koinnya dia dapet dapet ulong ping ngabisin di mesin minuman dapetnya kesukaan ya dapetnya kesukaan dapetnya kesukaan MRT seksion B ini barang-barang kita disini semua nanti bisnya akan nonggol dari sini ini, ini, itu oh oke ini salah satu kopi tren-up di Singapura yang Ivan beli oke yes oke oke kita udah jalan cukup on time cuman aku nggak tahu apakah kita berhenti untuk menjemput penumpang lain ini kita lihat lagi ya semuanya udah lengkap tapi salah panah hehehe hehehe ini kelihatannya kita udah sampai ke perbatasannya jadi dia ada di bagian kita di custom atau di integrasi seperti itu jadi kelihatannya kita sebentar lagi akan turun untuk beriksa paspor di sini juga kelihatannya tidak diperbolehkan untuk ambil video so aku akan simpan di dalam disk kalau aku turun ya tapi aku belum tahu nanti kita lihat ya dan interaksi hehehe beberapa menit kemudian guys aku udah melewati custom atau apa imigrasi imigrasi nah sekarang aku udah ada di Malaysia kok suaranya begitu? iya hehehe hehehe capek katanya ngantuk ya oke teman-teman jadi sekarang kita sudah masuk ke wilayah Malaysia ya ini perairannya tadi kita udah rambutin border dan imigras lampar pilihannya adalah imigras kemarin baru beli Blackpink Reo tapi gak ada fotonya guys kalian tahu kasih komennya di bawah belinya di mana beli di mana katanya iya katanya suruh ada yang yang kotak gitu yang kotak orangnya aku udah beli tapi gak ada fotonya iya bantuin ya teman-teman bantuin kasih komen gimana caranya katanya pengen beli Blackpink Reo tapi ada Blackpinknya iya ada foto Blackpinknya iya tolnya Malaysia itu mirip Indonesia atau semua tol sama ya jangan-jangan ya hehehe lihat jadi untuk pemeriksaan di custom kalau dari customnya imigrasinya Singapura itu tadi begitu turun dari bus semua bagasi masih tetap tersimpan di dalam bus jadi kita hanya bawa pasport sama tas sendiri aja tas-tas kecil tapi tas-tas besarnya mungkin pemeriksaannya langsung dari bagasi bisnya aku juga kurang paham ya gitu tapi begitu masuk wilayah Malaysia dan masuk imigrasi Malaysia itu semua tas kita bawa seperti kalau kita ke bandar lagi gimana gitu semua dibawa semua pemeriksaan X-ray dan dan dicap lagi di pasportnya untuk di bagian negara Malaysia aku mau cerita sedikit jadi kita tuh menggunakan 5 star tournya itu adalah jasa tuh transport dari Singapura ke Malaysia ataupun dari Malaysia ke Singapura busnya sendiri ada berbagai macam tipe jadi dia modelnya itu 2-1 jadi ada ada satu baris sebelah kanan itu 2 2-2-2 kayak aku sama JJS di sebelah jalan itu 1 kayak yang Mama Ernie gitu sangat lebar sangat nyaman di perjalanan 5-6 jam ini untuk TV ada jam juga ada CCTV lengkap semua dan ada USB hub untuk panel-panel AC dia ada AC ada lampu bahkan dia bisa panggil untuk drivernya gitu ya aku gak tau berfungsi atau enggak cuman aku gak mau telepon eh, aku gak mau panggil cuman itu yang jelas ada seperti kayak kalau lagi di pesawat terus atasnya ada apa itu namanya tempat penyimpanan barang untuk koper-koper kecil untuk koper besar itu semuanya di bagasi bawah untuk kakinya senderan kaki itu dia ada tambahan footrest ya yang bisa kita atur agak-agak ke atas supaya jadi kita bisa agak hampir kayak setengah tidur gitu tapi kalau buat anak kecil agak kurang nyampe tapi buat orang dewasa oke lah dan karena jaraknya lebar jadi kalau memang kita mau reclining hampir katakanlah 45 derajat itu masih oke sih gak akan gak mengganggu gitu ya guys aku udah ngantuk banget cuman ini masih cerewetnya minta ampun ya masa tidurnya hilang sekarang tuh udah jam 12 siang masih sekitar kurang lebih mungkin setengah perjalanan lebih kalau aku lihat di map tadi tuh baru jalan berapa gitu masih ada 400an lagi itu kayak Bandung Bandung Semarang ini lagi tidur tuh ini satu nih rada error nih guys disini tidur malah gitu kayak baterinya kayak over charge nya katakan gimana tuh katakan katakan dimana ceritanya lagi ini wah mobilnya enak penuh banget Fiksi aku harus beli mobil ini yaudah deh aku beli mobil ini aku kasih abangnya dulu semoga gak peot soalnya kalau peot aku harus berkiru guys yaudah lagi istirahat dulu di Indonesia teman-teman tapi jaraknya udah deket tuh tadi aku ralat maaf mungkin agak ada salah sedikit The One Travel dari Transtar ya ya kira-kira mungkin sekitar 20 kg lagi sampai ke titik dropping ya kita udah turun di berjaya time square temen-temen total perjalanan itu kurang lebih sekitar 6,5 jam jadi memang dijemputnya jam 8.45 tapi kan tadi kita putar-putar dulu ke beberapa titik penjemputan gitu ya akhirnya kita sampai dari sini kita mau cari makan dulu di berjaya square-nya udah gitu kita mau cari tempat buat naik grab atau naik taxi seperti itu ya ini baru Jejes doang yang datang pertama kali makanannya makan guys gitu makan guys makan guys hahaha ini kepanasan ya jadi kita makan berat dulu langsung di sini yang penting makan dulu ya soalnya dari jam 9 tadi belum makan yaa iya propagate udah sembuh iya obatnya apa pasti dibinjen Sophia main makanan dipinjen sama siapa siapa suaminya Nanti guys aku udah sampai aku juga udah sampai lagi main-main kerak nih lagi-lagi oke guys akhirnya udah sampai juga di tempat di hotel kita di Malaysia capek juga perjalanan terus tadi makan begitu makan tuh langsung ngantuk kayaknya makan kenyang gitu enaknya itu aja ya itu aku lepas gendal yiii aku kenang di kamar kindomi seleraku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati